Sementara itu jajaran Polres Bungo membengkuk 4 bandar narkoba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari hasil penggerbekan, polisi mengamankan 2 kg sabu, 3.000 butir ekstasi, senilai 3 miliar rupiah. Seorang bandar narkoba ini digerebek tim jajaran Polres Bungo Jambi. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang resah, pelaku kerap melakukan transaksi narkoba di wilayahnya. Hasil penangkapan, polisi menemukan jejak digital pengiraman narkoba dari handphone pelaku. Polisi juga melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku bandar narkoba lainnya dengan barang bukti 2 kg sabu dan 3.000 butir ekstasi, senilai 3 miliar rupiah. 3 dari 4 pelaku ini merupakan warga Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sedangkan 1 pelaku merupakan warga Kewaten Pungo Jambi. Diketahui, 2 pelaku merupakan residivis yang mendapatkan program asimilasi dalam kasus narkoba. Nilai dari narkoba kalau sabu-sabu, nilainya kurang lebih 2 miliar, kemudian ekstasi 1 miliar kurang lebih. Kemudian kalau sudah beredar di masyarakat, bisa merusak mental warga negara Indonesia kurang lebih 20.000 jiwa. Setelah mengamakan 4 pelaku bersama barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi, 4 pelaku dijarat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Terjambi Budutomo Ainews, laporkan.